Terima kasih Berusaha terus mengontrol perasaan dan alam fikirannya Gayanya berubah menjadi feminin Suaranya pun menjadi nyaring Syahril terus menangis dan berteriak sekuat tenaga Pemirsa Rukiah Untuk menghilangkan gangguan jen yang Syahril alami secara tuntas Terapi Rukiah lanjutan kami lakukan Baru sebentar Ustadz Zunedi membaca doa Rukiah Jin dalam raga Syahril mulai terusik Jin mulai menunjukkan jati dirinya Ustadz Zunedi mulai membuka komunikasi dengan jin Yang selama ini mengganggu Syahril Apa yang kamu lakukan selama ini? Apa? Yang kamu lakukan apa? Ada dirinya Cara masuknya kamu ke tubuhnya Syahril itu lewat apa? Apa ya? Apa? Apa yang buat kamu suka di dalam tubuhnya? Apa ya? Ini? Ini cantik Siapa yang cantik? Ini? Aku Kamu cantik? Kamu cantik? Kamu perempuan? Iya Kamu saya peringatkan ya Sebelum kamu Ada satu kaum Yang diazab oleh Allah dengan hujan batu Dengarkan oleh kamu Ada satu kaum Yang Allah tidak tunda azabnya sampai hari akhir Yang Allah tidak tunda azabnya sampai di akhirat Allah azab di dunia Kenapa? Karena mereka menyukai sesama jenis Bertobatlah kamu keluar dari jasad saudaraku ini Saudaraku ini ingin bertobat kepada Allah Ingin memperbaiki diri Dia tidak mau mengikuti hembusan-hemusan yang kamu hembuskan dalam jiwanya Pemirsa Rukyah Syahril mulai mengalami gangguan jin Saat dirinya masih duduk di sekolah menengah atas Suatu peristiwa yang tak mengenakan ia alami Sehingga membekas hingga sekarang K1 SMA gitu Ya pada saat itu aku hampir dilecehkan Hampir ya hampir dilecehkan Oleh aku sendiri gitu Ini di kamar mandi gitu Nah semenjak dari kejadian itu Sampai sekarang Ada kejanggalan-kejanggalan yang Gak sepantasnya sebagai seorang pria gitu Ya Seperti Kalau melihat lawan jenis Eh sama jenis maksudnya Aku merasa suka gitu Dan aku merasa suka itu Ya aku merasa diriku Sebagai perempuan gitu Dan aku selalu Menamai diriku Ya nama-nama cewek gitu Seandainya aku seperti ini gitu Terpaling bayang gitu Tapi Semakin tak berdaya Kini laki-laki 23 tahun ini Telah tersadar Ada pun gangguan jin yang mengganggu Syahril ini Selain karena faktor Lingkungan Teman-teman yang memiliki Kebiasaan yang sama Ada satu jenis Syaiton Satu jenis Jin Yang menghembuskan Di dalam jiwanya Suka kepada sesama jenis Ini jenis syaiton Dari kaum Sodom Ya satu kaum Yang dibinasakan oleh Allah SWT Karena mereka Menyukai sesama jenis Salah satu Cara Rasulullah SAW Untuk Menghapus Menghilangkan Gejolak sahwat Yang membelinggu diri Seorang pemuda Adalah dengan cara Mendoakannya Dan menepuk dadanya Ya Kali ini kita akan doakan Saudara kita Syahril ini Dengan cara yang dulu Pernah dilakukan oleh Rasulullah Alhamdulillah Nasyaitonirajim Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Hilangkanlah Gejolak sahwat Untuk bermaksiat Ya Allah Yang ada dalam diri Saudara kami Syahril ini Ya Allah Tanamkanlah iman Hidayah Di dalam hatinya Ya Allah Berilah dia kenikmatan Mendekatkan diri Kepadamu Ya Allah Jangan engkau beri dia Kenikmatan bermaksiat Ya Allah Alhamdulillah Nasyaitonirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyakana abudu Iyakana sta'in Ihdinas syaratul mustaqim Syaratul ladina an'amtu alayhim Gairil magdubi alayhim Kini Syahril merasa dadanya Lebih lega dan lapang Lebih lega ya Alhamdulillah Sebelum di Rukiah Saya memiliki hasrat Sama jenis Malahan Ya orang-orang Yang di sekitar sini Tadi gitu Tapi Alhamdulillah Setelah di Rukiah tadi Rasa hasrat Menyukai Sama jenis itu Udah gak ada lagi Alhamdulillah Kini jin kaum Sodom Yang selama ini Membelenggunya Sudah lepas Syahril Kini bisa bernapas Selega Sama jenis itu